Pas yang saudara sidang, putusan atas kasus penyuapan kepada penyelidik KPK oleh mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin hari ini ditunda. Penundaan harus dilakukan setelah pengadilan tindak pidana korupsi mendapatkan informasi Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan serta sejumlah anggota hakim terkonfirmasi positif COVID-19. Persidangan ditunda hingga tanggal 17 Februari mendatang pukul 10 pagi. Jelas informasinya bahwasannya Ketua Majelis dan hakim anggota dalam keadaan sakit. Oleh karena itu, maka sidang ditunda hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 jam 10. Dalam persidangan sebelumnya, Aziz Samsudin dituntut 4 tahun 2 bulan penjara. Jaksa juga menuntut pencambutan hak politik Aziz Samsudin selama 5 tahun. Dalam kasus ini, Jaksa Mendakwa Aziz memberikan suap kepada mantan penyidik KPK Robin 47 dan Maskur Hussein sebesar 3,6 miliar rupiah untuk memuluskan sejumlah perkara yang tengah ditangani KPK.